Selamat sahabat anak-anak, berita misi sahabat ke-10 triulan 3 tahun 2023 berjudul Seorang Misionaris Kecil, diceritakan oleh Ana dari Latvia. Ana sangat mengasihi Yesus dan dia suka berbicara tentang Yesus dengan teman-temannya di Latvia. Dia sangat suka berbicara tentang Yesus sehingga ibunya memanggilnya seorang Misionaris Kecil. Ana tidak ingat kapan dia pertama kali mulai berbicara tentang Yesus dengan teman-temannya. Mungkin hari itu adalah saat dia berusia 5 tahun. Hari itu, Ana sedang berada di dalam mobil bersama sahabatnya Alexa yang berusia 5 tahun. Ibunya Ana mengemudikan mobil di kursi depan. Saat mereka berpergian, Alexa berperilaku aneh. Dia terus bergerak-gerak di tempat duduknya. Dia gelisah. Dia bergoyang-goyang. Dia tidak duduk tenang dan sopan seperti seharusnya seorang gadis kecil yang santun duduk. Ana memperhatikan dengan tenang dari sebelah kursinya dan kemudian berbicara. Alexa kata Ana dengan cukup bekas. Yesus Kristus akan segera datang. Apakah kamu sudah menunjukkan sikap yang benar? Di kursi depan, ibu mendengar Ana dan terkejut. Dia bertanya-tanya apa yang akan dikatakan Alexa. Alexa tidak pergi ke gereja, tetapi dia tahu sedikit tentang Yesus dari neneknya. Mendengar pertanyaan Ana tentang sikapnya, Alexa menoleh dengan penuh rasa ingin tahu ke arah Ana. Bagaimana Yesus akan datang? Tanyanya. Kapan Yesus akan datang? Dia menambahkan. Mengapa Yesus akan datang? Pertanyaan-pertanyaan itu penting. Pertanyaan-pertanyaan itu cukup berat dijawab oleh seorang gadis kecil seperti Ana. Tetapi Ana menjawab sebaik mungkin. Dia berkata bahwa Yesus berjanji di dalam Alkitab bahwa dia akan datang ke dunia di atas awan putih yang luas di langit. Tidak ada yang tahu persis kapan Yesus akan datang. Tetapi dia juga berjanji di dalam Alkitab bahwa dia akan segera datang. Mengapa Yesus akan datang? Untuk membawa pulang anak-anaknya. Yesus sangat mengasihi anak-anak dan dia telah menyiapkan rumah bagi mereka di mana mereka bisa bermain dengan singa-singa dan domba-domba dan hidup bersamanya selamanya. Alexa berhenti bergerak di tempat duduknya. Ia berhenti gelisah. Ia berhenti bergoyang-goyang. Dia duduk manis dan diam seperti seorang gadis yang santun seharusnya duduk sambil memikirkan apa yang Ana katakan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang kedatangan Yesus. Dia sangat menyukai hal itu. Dia ingin siap untuk bertemu dengan Yesus. Alkitab menggambarkan kedatangan Yesus seperti ini. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Wahyu Pasal 1 ayat 7 Tetapi tidak ada yang tahu persis kapan itu akan terjadi. Yesus sendiri berkata, Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapak saja. Markus Pasal 13 ayat 32 Tetapi Yesus juga berkata, Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu Pasal 22 ayat 12 Dalam menggambarkan rumah yang telah Yesus bersiapkan untuk anak-anaknya, Alkitab berkata, Serikala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Yesaya Pasal 11 ayat 6 Setelah percakapan tentang kedatangan Yesus, Ana dan Alexa berbicara lebih banyak lagi tentang Yesus. Ana benar-benar seorang misionaris kecil. Karena pengaruhnya, Ibu, saudara laki-laki, paman, dan tua nenek Alexa telah memberikan hati mereka kepada Yesus dan menantikan kedatangannya segera. Hari ini, Ana dan Alexa berusia 14 tahun dan mereka adalah Pathfinder. Mereka juga menantikan kedatangan Yesus yang segera dengan hati yang penuh sukacita. Anak-anak, bagian dari persembahan sahabat ke-13 triulan ini akan membantu anak-anak di Latvia belajar lebih banyak tentang Yesus dan kedatangannya yang segera. Persembahan ini akan membantu membangun sebuah gedung di ibu kota Latvia, Riga, di mana para Pathfinder dan anak-anak lain dapat mengenal Yesus. Terima kasih telah merencanakan persembahan dengan murah hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.